Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV-Mu. Momen lebaran identik dengan memberikan parsel atau hampers kepada keluarga, saudara, teman maupun kolega terdekat. Hal itu membuat beberapa pedagang parsel yang berada di Cikini Menteng, Jakarta Pusat, selalu laris manis hingga satu hari menjelang lebaran. Berikut liputannya. Seperti lazimnya, di tahun-tahun yang lalu saat jelang lebaran, ada beberapa warga yang mempunyai tradisi memberikan parsel atau pinggisan kepada keluarga, saudara, teman maupun kolega terdekat. Di Jakarta, tepatnya di kawasan pasar parsel Cikini, selalu terdapat pedagang parsel yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Dahulu, pedagang parsel tersebut berjualan di bawah stasiun kereta Cikini. Saat ini, para pedagang berjualan di sepanjang terotoar pasar kembang Cikini. Harganya pun terjangkau mulai dari 400 ribu rupiah hingga 2 juta 500 ribu rupiah. Jenis parselnya pun bermacam-macam. Ada parsel yang berisi snek makanan hingga parsel yang berisi barang pecah belah, seperti piring, gelas, dan flas cantik. Bahkan, ada kaligrafi alkuran yang dihiasi secara apik. Tidak hanya itu saja, berbagai perna-pernik menjelang lebaran pun juga bisa ditemui. Seperti kotak untuk memukus toples kue, hiasan ketupat dari kertas karton, dan berbagai kotak yang berwarna-warni. Hmm, Pak Bersa, masih bingung nggak sih kalau lebaran atau hari raya hidup hitri, Biasanya kan bagi-bagi hadiah nih, bagi-bagi hadiah ke keluarga, seputu, terus adik jauh, atau tetangga, atau juga teman-teman kantor, atau salon berdua. Nah, kalau bingung tapi nggak usah bingung, karena saya nih sekarang sudah berada di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Di sini ada yang jualan hampers. Hampers itu apa sih? Nah, kalau di Indonesia hampers itu parsel. Nah, parsel juga apa sih? Parsel itu adalah bingkisan yang isinya itu penak-penik lucu. Nggak cuma penak-penik lucu aja, bisa juga pas bunga, atau piring-piring cantik, atau gelas-gelas cantik. Dan bisa juga cemilan-cemilan lucu yang sudah dikemas secara api. Nah, sekarang saya langsung aja ingin berburu parsel dengan harga yang terjangkau. Nah, ingin tahu keseruan saya berburu parsel? Langsung aja keci saya. Tunggu! Selamat menikmati! Wah, lucu-lucu banget! Wih, wah ini nih hijau. Nah, pemirsa, ternyata di Cikini ini nggak cuma menjual parsel. Nah, ada juga menjual berbagai macam penak-penik lebaran. Nih, contohnya di tangan saya nih. Ini adalah kardus yang sudah cantik banget. Ada pitanya, warnanya hijau. Ini bisa untuk kado untuk lebaran. Misalkan bisa ditaruh mukena, sarung, baju koko, dan masih banyak lagi. Terus, di sebelah kanan saya, ada juga ketupat raksasa atau ketupat jumbo yang bisa dipajang di halaman rumah. Terus, masih banyak lagi nih pemirsa. Ada ini. Nih, ada rantang-rantangan seperti ini. Dan ada juga seperti ini. Nah, ini bisa untuk membungkus kue lebaran yang ada toplesnya itu. Jadi, cantik kan pemirsa? Dan harganya murah banget. Cuma dari 30 ribu rupiah aja. Tertarik gak? Saya tertarik yang ini aja deh, lucu kayaknya. Bang, berapa bang? Salah satu pedagang parsel bernama Rohman mengaku sudah berjualan parsel sejak puluhan tahun lalu dan selalu mendapatkan omset yang besar. Ada yang makanan, yang gelas, piring, saset, sama yang, apa ya namanya, yang impor. Ada yang impor juga? Ada balik rapi. Nah, bang, kalau untuk harga nih bang, mulai dari berapa sampai berapa sih? Dari harga sih, kalau makanan yang kecil paling 400-an lah. 400-an? 400-an sampai yang balik rapi sampai 2,5. 2,5. Kalau yang piring-piringan atau yang impor itu berapa bang? Kalau impor kena 2,5. 2,5? Iya. Nah, bang, kalau masyarakat tuh paling seneng berburu apa sih makanan atau yang impor atau yang gelas-gelasan atau apa? Sebanyakkan makanan sih sama gelas. Kenapa? Kenapa tuh bang? Tertal, kayaknya hobinya dia. Sebanyakkan makanan ya? Nah, bang, kalau udah setiap tahun kan bang ya, setiap tahun tuh biasanya dapet berapa sih? Apalagi tahun ini, udah beberapa hari puasa nih, udah dapet pemasukannya berapa sih? Ya, lumayan lah. Berapa kira-kira? Kira-kira 20-30 juta kan. 20-30 juta. Nah, ada targetnya nggak sih bang? Pengen dapet berapa sih dalam tahun ini nih? Kalau target sih nggak ada ya. Soalnya kan namanya banyak ya yang jualan ya. Masing-masing kan ada yang mau beli, ada yang suka, ada yang nggak gitu. Namanya jualan kan kadang-ramanya kadang sepi ya bang. Nah, bang, kalau penataan parselnya ini, sebenarnya berapa lama sih bang untuk penatanya? Dari mulai pemilihan makanan, terus belas-belasan tuh sampai menjadi parsel? Paling bentar toang sih kalau penataan, yang lama itu pengen penjualan. Nah, bang, kalau untuk jam operasional nih bang, mukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kalau parsel yang di sini, minus 2x24 jam. Oh, 2 jam. Sampai tanggal berapa tuh bang? Paling mau lebaran ya. Sampai mau lebaran ya? Iya. Masih ada ya? Masih oke. Yusrina Nurul, Rosalia Suciati memberitakan dari Jakarta.